Halo guys, jumpa lagi di channel MikroTik Indonesia kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di MikroTik untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai VLAN yaitu VLAN Tunneling yang ada di Switch CRS-100 atau 200 Series seperti apa kelanjutan videonya? simak terus di channel MikroTik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai VLAN yang ada di CRS-300 Series yaitu dengan metode atau konfigurasi Text Stacking untuk video kali ini kita akan mencoba membahas VLAN yang ada di CRS-100 atau 200 Series kurang lebih nanti sama dengan Text Stacking pada video sebelumnya yang ada di CRS-300 untuk di CRS-100 dan 200 Series ini metode yang digunakan adalah VLAN Tunneling VLAN Tunneling itu apa? istilah VLAN Tunneling itu mungkin bagi kita kurang familiar atau mungkin dengan istilah lain yaitu VLAN dalam VLAN atau Q&Q Q&Q dan VLAN Tunneling itu sebenarnya sama saja tidak ada bedanya cuma berbeda istilah kalau di Microtik itu lebih sering disebut dengan VLAN Tunneling mungkin di produk yang lain, di vendor yang lain kita menemukan istilah Q&Q atau Q&Q Tunneling untuk VLAN Tunneling sendiri di sini nanti secara mekanisme jadi kita ketika mengirim paket di jaringan kita forward frame seperti itu di dalam frame-nya itu terdapat tambahan VLAN Header atau VLAN Tag bedanya dengan VLAN Tag biasa, kalau VLAN Tunneling ini kita nanti akan mendapatkan lebih dari satu VLAN Header atau VLAN Tag jadi nanti di dalam VLAN itu ada VLAN lagi biasanya untuk kasus seperti ini lebih sering digunakan di jaringan provider mungkin ya ketika mereka ingin distribusi service melalui VLAN dan di dalamnya itu ada VLAN-VLAN tertentu untuk masing-masing customer kalau kita coba lihat gambaran di topologi untuk penjelasan mengenai VLAN Tunneling di sini kita bisa lihat di sini contoh ini gambar yang saya ambil dari wiki.mikrotik.com disini misalnya kita punya 3 switch CRS ada CRS1, CRS2, CRS3 kemudian di masing-masing ujung switch CRS ini terutama CRS1 dan CRS3 ini ada perangkat customer atau perangkat client untuk distribusi VLAN disini kita bisa lihat ada yang namanya service VLAN dan juga customer VLAN jadi ketika kita nanti konfigurasi VLAN Tunneling disini kita akan menemui 2 istilah ini SVID atau service VLAN ID dan juga CVID bedanya apa? untuk service VLAN ID atau SVID ini nanti dia akan membungkus atau enkapsulasi VLAN customer jadi di dalam service VLAN SVID itu nanti ada CVID yang mana CVID nanti digunakan untuk distribusi ke setiap clientnya contoh di sini CRS1, CRS2, CRS3 terhubung antar CRS2 ini untuk paketnya dia akan dibungkus oleh CVID service VLAN misalnya 400-500 kemudian di dalam service VLAN 400-500 ini juga ada VLAN lagi yang nantinya VLAN ini disebut customer VLAN atau CVID yaitu CVID 200 dan juga 300 sehingga nanti untuk komunikasi antar perangkat client ini dia akan menggunakan VLAN customer VLAN ID customer atau CVID 200 dan juga 300 kemudian masuk ke jaringan di switch CRS nanti dia akan dibungkus lagi dengan service VLAN yaitu 500-500 yang seperti ini gambaran mengenai VLAN Tunneling selanjutnya disini kita akan mencoba langsung konfigurasi disini sudah saya siapkan untuk perangkat-perangkatnya ada perangkat router HAC kemudian disini ada CRS112 series kemudian paling ujung ini ada hublight disini untuk topologinya nanti dari router HAC disini nanti sebagai router utama nanti digunakan untuk distribusi VLAN dari HAC disini nanti akan membawa 2 VLAN yang satunya service VLAN dan yang satunya customer VLAN dengan ID nya kalau CVID 100 kalau customer VID nya 10 jadi di dalam SVID 100 ini ada customer VID yaitu 10 nanti ketika sampai di switch ini nanti akan didistribusikan ke perangkat CPE hublight ini dari CRS ke hublight itu nanti dia sudah tidak menggunakan SVID lagi jadi yang didistribusikan ke hublight ini sudah CVID nya yaitu VLAN 10 nah seperti apa konfigurasinya langsung saja kita konfigurasi satu per satu disini sudah kita lihat di Winbox ada perangkat yang akan kita setting disini yang pertama ada R1 ini identitinya itu adalah router HAP kemudian ada CRS112 dengan Identity Suite Manageable kemudian untuk CPE Router Customer ini ada Rp941 kita akan coba cek dulu ya konfigurasi yang ada di R1 atau Router Utama kita remote disini sudah saya buatkan untuk konfigurasi VLAN untuk VLAN 100 dan VLAN 10 disini saya buat Master Interface ada di ether5 kemudian untuk VLAN 10 akan menginduk ke interface VLAN 100 jadi supaya bisa di dalam VLAN 100 ada VLAN 10 seperti itu ini konfigurasinya kemudian untuk khusus untuk VLAN 100 ini silahkan di cek di bawah ini ada parameter Use Service Tag silahkan di centang kalau tidak di centang nanti mekanisme atau metode Q&Q itu tidak bisa jalan karena disini VLAN 100 untuk service VLAN maka disini Use Service Tag di checklist untuk konfigurasi lain di Router Utama ini basic config biasa dan kalau kita cek di IP Address itu nanti sudah ada settingan IP di VLAN 10 jadi yang kita kasih IP VLAN 10 untuk distribusi ke customer kemudian saya aktifkan juga di VLAN 10 ini di ACP Server seperti ini konfigurasi yang ada di Router Utama selanjutnya disini kita akan mencoba konfigurasi untuk SWIT MANAGEABLE atau CRS112 1-1-2 disini kita remote ok disini untuk konfigurasi yang paling krusial yaitu ada di CRS ini sebenarnya karena disini kita nanti akan konfigurasi bagaimana supaya jaringan atau frame paket yang di forward dari Router ke CRS ini dibungkus diencapsulasi dengan 2 VLAN yaitu VLAN 100 dan juga VLAN 10 kemudian dari CRS disini ke bawahnya ke Hublight nanti Service VLAN ID dibuang untuk SVID diencapsulasi dari Service VLAN dibuang kemudian yang didistribusikan ke Hublight hanya VLAN 100 terus bagaimana konfigurasinya sebenarnya cukup mudah untuk settingnya karena kita pakai CRS 100 Series atau mungkin 200 Series sama saja disini kita bisa setting VLAN di menu switch disini ada menu switch kita klik kemudian kita masuk ke submenu VLAN ini kita setting untuk konfigurasi VLAN yang ada di jaringan tadi ada service VLAN ID yaitu 100 kita setting di EGES VLAN Tag di tab EGES VLAN Tag disini disini kita klik tombol plus kita tambahkan informasi untuk SVID yaitu 100 kemudian Tag tag port karena dari CRS 112 Series ini terkoneksi ke boot terutama ke HP AC disini menggunakan ether1 maka untuk tag port kita pilih ether1 jadi ketika dia keluar dari switch ke ether1 nanti dibungkus oleh SVID 100 kita klik ok kemudian selanjutnya kita setting di tab Ingress VLAN Translation disini apa yang perlu kita setting klik tombol plus yang kita setting adalah untuk parameter port kita pilih kita isikan port yang terkoneksi atau tersambung dari CRS ke customer ke CPE disini kebetulan dia ada di ether2 kemudian karena kita setting VLAN Tunnel Link maka parameter yang lain yang harus kita setting disini adalah New Service Vid ini kita isi kalau kita gunakan VLAN biasa .1Q bukan VLAN Tunnel Link mungkin ini tidak perlu disetting New Service Vid karena kita pakai VLAN Tunnel Link atau QNQ Tunnel Link maka New Service ID harus ditambahkan New Service ID ini disini sesuai dengan SVID yang tadi yaitu 100 kemudian jangan lupa seperti biasa untuk Customer Vid yang kita isikan yaitu 10 kalau sudah kita klik Apply atau OK disini kita sudah punya konfigurasi di CRS112 disini yang pertama EnglishVLAN Translation seperti tadi port-nya yang terdua kita pilih yaitu yang mengarah ke CPE ke Hublight ini kemudian jangan lupa untuk setting New Service Vid disesuaikan dengan jaringan di topologi kemudian jangan lupa juga customer CVID kemudian di address VLAN Tag ini cuma kita daftarkan saja kita list disini untuk SVID berapa misal disini kemudian untuk TagPort di ether1 atau ether yang mengarah ke router utama seperti ini untuk konfigurasi CRS112 selanjutnya kita akan coba pindah setting yang ada di Hublight ini kita akan remote untuk Hublight dan CPE selanjutnya disini apa saja yang perlu disetting ini cukup simple tidak perlu aneh-aneh untuk settingan disini cukup kita masuk ke interface kemudian di ether1 yang mengarah ke CRS ether1 kita tambahkan VLAN kemudian kemudian untuk interface kita arahkan ke ether1 kemudian jangan lupa VLAN ID adalah 10 fungsinya untuk konfigurasi interface ini digunakan supaya Router atau CP ini bisa menerima koneksi atau paket yang di dalamnya ada VLAN Tag yaitu CVID 10 karena di CRS tidak setting seperti access port atau untag port karena kita distribusinya by VLAN CVID dan CVID karena tidak ada untag atau access port maka di perangkat CPE atau Hublight ini pastikan setting seperti ini kita setting interface dengan VLAN sesuai yang ada di topologi yaitu 10 CVID kalau ada pertanyaan bagaimana kalau perangkatnya tidak support untuk konfigurasi VLAN maka sebelum ke perangkat CPE harus ada mungkin speed manageable untuk membuat access port tapi kalau perangkatnya sudah support konfigurasi VLAN itu nanti langsung saja untuk konfigurasi VLAN dipasang di CPE ini seperti ini langsung saja kita Apply atau kita OK di interface ether1 ini ada VLAN 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 selanjutnya kita akan coba langsung saja buat DHCP Client di VLAN kita akan request IP dari HAP HAP AC terutama kira-kira bisa tidak untuk hublet ini mendapatkan IP dari HAP AC seharusnya sampai langkah ini kalau kita coba nanti si hublet ini sudah berhasil mendapatkan IP karena di CRS kita sudah setting untuk konfigurasi SVID dan juga CVID kita buktikan sekarang apakah benar-benar berhasil kita langsung saja create atau buat DHCP Client kemudian klik tombol plus kita pilih interface VLAN 10 seperti ini kemudian klik Apply atau OK kita bisa lihat di sini ternyata untuk VLAN 10 berhasil mendapatkan alokasi IP dari router utama dari HAP AC ini IP sudah dibinding atau dibond IP 10.50.50.254 kalau kita cek di router utama kita cek seharusnya nanti kalau kita lihat di leases IP DHCP server disini ada informasi dari perangkat CPE berarti setting untuk VLAN Tunneling sudah berhasil seperti ini sedemikian bagaimana caranya kita setting VLAN Tunneling atau Q&Q Tunneling yang ada di Mikrotik terutama di product CRS100 dan juga 200 series disini cukup mudah untuk setting VLAN Tunneling terutama di CRS100 sudah disediakan menu yaitu ada di Switch dan tidak banyak yang disetting parameter yang cukup di tab EGES VLAN Tag dan juga EGES VLAN Translation cuma itu saja untuk kebutuhan seperti ini mungkin perlu diperhatikan di router utama yang akan distribusi semacam servisnya seperti IP Address DHCP Server mungkin servis yang lain untuk VLAN atau interface VLAN yang akan digunakan sebagai service VLAN dengan ID atau SVID pastikan tadi harus dicintang untuk parameter Use Service Tag supaya nanti untuk file yang tersebut akan diencapsulasi atau digunakan sebagai service VLAN oke demikian tadi pembahasan mengenai VLAN Tunneling atau Q&Q Tunneling di CRS100 atau 200 series apabila ada pertanyaan mengenai video ini silahkan langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti apabila ada update video terbaru kami bisa langsung dapat notifikasinya dan jangan lupa untuk like atau share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati